Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jadi ada komunitas perminyakan disini, kemudian keluarga mahasiswa ITB itu juga punya sekolah pergerakan dan movement, ini dari KN ITB, mereka juga punya sekolah perusahaan muda, nah sebagian disini juga ada dari mahasiswa dan institute of political and politics and movement ya, keluarga mahasiswa ITB. Jadi ada di sekalian, kalau Pak Mahfud MD ini sudah sangat terkenal, saya pikir ya, beliau ini pernah menjadi Menteri Pertahanan di era Presiden Gus Dur ya, beliau juga saat ini Ketua Mahkamah Konstitusi, dan yang paling penting beliau adalah berbesar hukum kata negara di Universitas Islam, Indonesia, Yogyakarta. Jadi beliau juga seorang dosen sebenarnya ya, nah mungkin nanti Pak Mahfud MD juga waktunya terbatas, mungkin kita nanti akan total berarti 10.30. Jadi silahkan Pak Mahfud MD, mungkin monggo bercakap 25 menit, nanti kita ingin Pak Mahfud MD, silahkan Pak Mahfud MD. Bapak 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 Bap Saya untuk Stadion Waktu itu pilihannya Itu tanggal 19 Dan tanggal 26 Saya milih tanggal 26 Dan Waktu itu saya dengannya Meskipun saya diundang Untuk 2 jam Saya pada waktu itu berpikir Saya akan hadir Sampai jam berapa saja Kalau mau diskusi Tapi tiba-tiba Saya ingat tanggal 26 Ada undangan mantan Yang saya sanggupi Untuk hadir Tapi disana bisa jam 1 Bisa setengah 1 Oleh sebab itu Waktu yang diberikan Sampai jam 10.30 Kira-kira pas Disana terpenuhi Jadi saya disini pun juga Bisa terpenuhi Yang kedua Soal materi Di dalam Surat yang disampaikan Kepada saya Itu memang tidak jelas Pokoknya saya disini Kuliah umum Tentang konstitusi Masalah ketatan negaraan Masalah yang sangat luas Materinya tidak spesifik Sehingga saya juga ini Apa fokusnya Kira-kira Lalu Ya sudah ini kan Umum Kuliah hukum Jadi saya akan bicara Masalah-masalah Sifatnya Umum saja Menjadi konstitusi Dan problem Tadi Bapak Wakil Ketua Metris Ketua Yang mana Itu Bikir Walaupun Untuk Membentukan hukum Kita Saya akan masuk ke sebuah Nanti Sebagai Untuk implementasi Konstitusi Dalam Mata Membangun Konstitusi Negara Sudara Kenapa Tadi Saya bertanya Ini saya mau Kuliah apa nih Di ITB Itu kan Sangat lain Seperti kata Pak Rektor tadi Hukum yang saya Belajari Dengan hukum Yang dipelajari Di ITB Sudah berbeda Lalu apa Lalu saya ingat Dulu Konstitusi Itu dibuat Bukan Oleh Alih Hukum Saja Kalau Saya ingat Arah Kuliah 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 Hukum Yang Kuliah Kuliah Yaitu Muhammad Yamin Dan Sukuh Lalu Ada lagi Ketuanya Yaitu Mister Di bidang Kuliah Tapi tidak Begitu Menjau Kuliah 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 Justru Yang Bumen Untuk Kuliah 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 Adalah Lulusan ITB Insiny Sukarni Yang Menimpin Panitia Bunda-Unda Anggasan Terutama PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Seperti kita Tahu Dulu Indonesia Itu mau Merdeka Lalu Jepang Menurut Kalau Anda Memerdeka Buat Budong Konstitusinya Dibentuk Panitia Panitia Persiapan Itu namanya Ragiman Video Dineka Lalu Disitulah Ganggasan Ganggasan Muncul Dan Bung Karno Pada waktu itu Di dalam rangka Yang sidang pertama Itu berbeda Tentang Pancasila Sebagai Dasar negara Sidang Majed Pada waktu itu Tanggal Satu Juni Sidang Majed Tidak Bisa Ambil Keputusan Kenapa Karena Pada waktu itu Ada dua Bungu besar Yang satu Menghendaki Negara Indonesia Yang harus Negara Kedama Negara Islam Yang satu Menghendaki Negara Kebangsa Sekulai Alasannya Sama-sama Kuat Orang Islam Mengatakan Ini kan Negara Demokerasi Di dalam Demokerasi Itu Mayoritas Menentukan Pada waktu itu 87% Penduduk Indonesia Itu Islam Maka Toko Islam Mengenaki Negara Islam Tapi pada Waktu itu Bung Karno Tidak bisa Saya juga Islam Tapi saya Tidak setuju Negara Islam Karena ini Negara Dihuni oleh Semua Fasal Oleh Banyak Agama Suku Ras Terhadungan Bung Karno Yang Islam Didukung oleh Bung Hatta Yang Tuhan Saya Tidak kalah Islam Saya Orang Minang Orang Minang Itu Islam Kuat Tapi Saya tidak Setuju Negara Islam Itu Bung Hatta Yamin Juga Sehingga Pada waktu Sidang Macet Pada Satu Juni itu Bung Karno Masukkan Sudahlah Negaranya Pancasila Sidang Macet Kemudian Bung Karno Menjadi Panitia Sembilan Perumus Dasar Negara Sesudah Semuanya Selesai Bung Karno Lalu Diangkat Menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Nah Disitulah Peran Bung Karno Yang saya Katakan Tadi Bapak Masalah Konstitusi Itu Bukan Monopoli Orang Hukum Bukan Monopoli Orang Ilmu Politik Semua Kita Terlibat Kenapa Karena Saudara Konstitusi Itu Adalah Jadian Bangsa Tempat Merujuk Tempat Merujuk Semua Persuara Kalau Bangsa Itu Menghadapi Persuaran Persuaran Yang serius Jadi Pada waktu itu Kita Menjirikan Negara Indonesia Ayo Kita Dirikan Kita bersatu Namanya Bangsa Indonesia Yang Kita Berkonstitusi Sebagai Perdoman Kesepakatan Kita Di Atas Kesepakatan Kesepakatan Yang bernama Konstitusi Itu Ada Di Atas Negara Kemudian Konstitusi Undang Undang Dasar Negara Nah Dasar Negara Itu Kita Pancasila Nah Apa itu Pancasila Sudah Banyak Kita Dengar Terutama Dari Pidato Kano Satu Juni Yang Sangat Meneminta Itu Tetapi Begini Yang Pancasila Itu Adalah Satu Apa Yang Sering Disebut Sebagai Modus Defending Modus Defending Itu Kesepakatan Bukul Bangsa Indonesia Bahwa Kita Bernagara Itu Karena Lima Dasar Yang Sapa Yang Tujuannya Ada Di Tengah Yaitu Persatuan Indonesia Seluruh Pasar-pasar Bunda-Undang Dasar Dan Seluruh Silah-silah Yang Kering Di Dalam Pancasila Itu Sebenarnya Hanya Untuk Menyatukan Kita Sebagai Pasar Misalnya Ketuhanan Yang Maha Esa Kita Baksa Indonesia Bertuhan Tetapi Tuhannya Berbeda-beda Oleh Sebab Itu Jangan Bukan Karena Hanya Berbeda Di Dalam Memilih Atau Meyakini Tuhan Dan Agama Sebagai Pelembagaan Dan Kepercayaan Tuhan Itu Tapi Kita Bersatu Untuk Persatuan Indonesia Nah Nah Itulah Sebabnya Di Indonesia Pada Waktu Itu Diambil Jalan Tengah Di Dalam Konstitusi Jalan Tengah Apa Jalan Tengah Indonesia Ini Bukan Negara Agama Apa Kalau Bukan Negara Agama Kan Pilihannya Hanya Dua Hanya Satu Kalau Bukan Negara Agama Kan Negara Sepulet Kalau Mengenai Jumlah Antara Negara Dan Agama Kalau Negara Agama Itu Misalnya Fatikan Satu Negara Yang Didirikan Memang Dasarnya Satu Agama Dan Utuh Agama Negara Agama Misalnya Saudi Agia Tapi Memang Dasarnya Agama Utuh Agama Negara Yang Didirikan Utuh Agama Tetapi Kalau Negara Sekurah Itu Tidak Ada Urusan Agama Urusan Agama Itu Tidak Ada Urusan Negara Itu Jalan Sendirilah Seperti Di Perancis Di Turki Di Amerika Tidak Boleh Tetapi Jalan Sendiri Nah Indonesia Mengambil Jalan Tengah Indonesia Ini bukan Negara Agama Tapi Juga Katanya Bukan Negara Sekuler Kalau Gustur Dulu Agak Usir Itu Kalau Bukan Negara Agama Bukan Negara Sekuler Artinya Negara Yang Bukan Bukan Itu Gustur Karena Agak Busir Tetapi Begini Indonesia Itu Bukan Negara Agama Tetapi Tidak Hapa Perbedaan Manusia Di Dalam Keagama Itu Adalah Fitrah Saudara Dua Minggu Yang Lalu Tiga Minggu Yang Lalu Saya Ada Tiga Negara Bekas Bunis Sungkir Yaitu Di Azhar Bajan Di Kasahtan Dan Di Rusia Selama Dua Minggu Saya Berkeliling Tiga Negara Itu Di Azhar Bajan Dan Kasahtan Itu 90% Penduduknya Islam Muslim Tetapi Saya Tanya Di Gimana Di Sana Kehidupan Di Di Sini Sekulet Meskipun Di Sini Islam Di Sini Sekulet Agama Itu Urusan Rakyat Dan Mereka Tidak Pernah Konflik Agama Tidak Ada Orang Memaksa Orang Lahir Untuk Memaksa Ikut Agama Karena Apa Karena Kata Mereka Ini Saya Tanya Kepada Ketua Mahkamah Komis Karena Disini Kami Meyakini Agama Itu Urusan For In Karena Manusia Yang Tidak Bisa Dipaksa Sini Sekulet Kalau Di Negara Ada Apa Sekulan Kalau Di Indonesia Tidak Sekulet Kalau Itu Negara Ada Juga Bukan Negara Ada Kami Menamakan Diri Sebagai Negara Pancasila Yang Mengampil Segi-segi Positif Dari Sekularisme Dan Negara Ada Apa Segi Positif Sekulet Apa Segi Positifnya Urusan Agama Itu Masing-masing Orang Gak Bisa Dipaksa Tetapi Segi Positif Ada Spirit Nilai-nilai Ketuhanan Yang Membimbing Perjalanan Tansai Cuma Tuhannya Silahkan Masing-masing Orang Sehingga Saya katakan Inilah Yang Disepakati Sebagai Rasar Utama Dari Konstitusi Kita Di Masa Lagi Sehingga Saya katakan Tidak Boleh Orang Mengatasnamakan Agama Menyerang Pengelua Pengelua Tidak Tidak Boleh Saya katakan Saya ini orang Islam Tetapi Saya sering Membedakan Orang Berteria Al-Faqbar Itu Dalam Dua Penghayatan Yang Berbeda Kalau Saya Ada Orang Al-Faqbar Sambil Bawa Pedang Marah Marah Itu Menakutkan Itu Menunjukkan Al-Faqbar Begitu Katanya Kamu harus Ikuti Saya Tidak Awas Lalu Sweeping Sendiri Sweeping Itu Hanya Negara Aparat Aman Ada Katanya Perjudian Di sana Jograbe Sendiri Kan Tidak Boleh Atas Nama Ada Orang Keyakinan Yang Berbeda Diserah Itu Tidak Boleh Konstitusi Kita Melarang Itu Sejak Sudah Saya Saya Ngatakan Gini Bahwa Sayanya Allah Waduh Untuk Melindungi Agama Tuhan Saya Bila Tuhan Itu Sangat Berkuasa Tidak Perlindungi Kalau Tuhan Mau Berlindungi Saya Berlindungi Sendiri Iya Kan Kalau Kita Orang Geriman Kalau Kita Orang Geriman Untuk Apa Ngamuk Ngamuk Atas Tuhan Tidak Apa Nah Itu Yang Terus Dibikirkan Oleh Para Pendiri Sudah Sudah Paksa Juga Kala Kala Mau Dia Mau Yang Murah Pura Kalau Keyakinannya Tidak Oleh Sebab Itu Tuhan Sendiri Secara Fitro Itu Membuat Manusia Berbeda Beda Itu Kalau Orang Islam Itu Tuhan Yang Menciptakan Perbedaan Itu Dan Kalau Tuhan Mau Mereka Dijadikan Satu Ya Satu Maka Tuhan Mengatakan Kamu Bekerjalah Untuk Kebaikan Di Bumi Ini Berdasar Perbedaan Perbedaan Itu Bukan Berlengkak Karena Perbedaan Perbedaan Itu Nah Itu Dasar Kita Bernegara Dan Beragama Tidak Mempertentangkan Kehidupan Bernegara Dan Beragama Itu Sudah Bikiran Seperti Ini Tidak Lahir Dari Sarjaka Bikiran Lai Seperti Itu Lahir Dari Para Anggota BPUBK Di Tahun 45 Itu Yang Antara Lai Rokong Dan Sukarno Hata Yang Lai Lai Itu Pada Waktu Itu Yang Saya Kata Tadi Tidak Banyak Sarjaka Hukum Tapi Mampu Melahirkan Kesepakatan Hidup Negara Yang Seperti Itu Negara Gita Itu Dibangun Sebagai Negara Pancasila Yang Kalau Dicari Keliteratur Gimana Literatur Biasa Literatur Negara Agama Lalu Negara Sekular Kira-kira Meskipun Literatur Yang Muncul Belakangan Itulah Yang Disebut Prismatik Prismatika Itu Teori Prismatika Itu Menjujur Pada Tahun 60 Memang Gitu Dilece Fredrik Itu Dianatakan Masyarakat Indonesia Kira-kira Adalah Masyarakat Prismatik Yang Selalu Mengampir Jalan Tengah Yang Baik Di antara Dua Isu Yang Saling Bertentangan Misalnya Katanya Prismatikanya Dalam Institusi Kita Di dunia Ada Dua Ekstrim Negara Sosialis Komunis Liberal Kapitalis Individualisme Komunalisme Sama-sama Bagus Jangan Dikira Komunis Itu Gelek Jangan Dikira Individualisme Itu Gelek Karena Dasarnya Individualisme Itu Mengatakan Setiap Manusia Lahir Dalam Kandang Bebas Oleh Sebab Itu Biarkan Dia Bebas Tidak Mengganggu Kebebasan Orang Lain Bagus Kan Bagus Ini fit Bro Kebebasan Komunisme Mengatakan Setiap Manusia Kelahir Dalam Keadaan Sama Oleh Sebab Itu Tidak Boleh Ada Orang Lebih Kaya Dan Yang Lain Harus Sama Bagus 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 Tetapi Ketika Ini Menjadi Ekstrim Menjadi Jelek Yang Disini Terjadi Pelanggaran HAM Eksploitasi Dari Manusia Terhadap Manusia Lain Yang Disini Terjadi Eksploitasi Atau Hedimun Oleh Negara Terhadap Anak Makan Prismatika Itu Mengambil Kita Mengambil Jalan Tengah Antara Individualisme Dan Komunalisme Indonesia Itu Menghargai Fitro Manusia Sejarah Individu Tapi Juga Tidak Boleh Individu Itu Mengganggu Taha Masyarakat Untuk Bisa Hidup Bersama Dengan Baik Pancasila Itu Yang Saya Katakan Teorinya Hukum Saya Katakan Hukum 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 Itu Juga Saya Sampaikan Dalam bahasa Bukulian Sampai Karena Sekaligus Saya Ingin Menjawab Abang Diskusi Kami Tadi Dengan Bapak 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 Matias Wadi Apak Begini Sedara Hukum 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 Itu Ada Dua Sistem Besar Di Nudia Satu Sistem Yang Mengatakan Bahwa Yang Dimaksud Hukum Itu Adalah Yang Berkulis Di Dalam Bunda Sehingga Yang Dikatakan Adil Adalah Kalau Sesuai Dengan bunyi undang-undang itu adil misalnya di negeri Belanda yang menganut civil law system sistem hukum itu mengatakan undang-undang hukum yang adil itu adalah yang ditulis di undang-undang karena dengan ada di undang-undang itu ada kepastian hukum sehingga hakim yang bagus itu adalah hakim yang bisa mengerti bunyi undang-undang setiap ada keputusan, ada perkara begini gimana punya undang-undangnya? oh ini putusannya karena sesuai dengan pasal sekian, ayat sekian keputusannya begini hukum menurut aliran legism bahwa hukum sama dengan undang-undang tapi ada di kalasan lain di Amerika, di Inggris bahwa hukum itu bukan yang tertulis hukum itu adalah rasa keadilan yang ada di dalam hati hakim lebih baik itu saudara di Inggris, di Amerika hakim dalam memutus perkara itu tidak berikat pada bunyi undang-undang kalau undang-undangnya gak benar saya buat hukum sendiri kenapa? karena setiap kasus itu punya karakter sendiri sehingga tidak bisa diatur di undang-undang setiap kasus diputus menurut kasusnya sendiri yang disini hakim terikat yang disini hakim bebas mana yang benar? lagi Indonesia mengambil jalan tengah di Indonesia ada undang-undang sebagai arahan tetapi setiap hakim boleh membuat putusan-putusan berdasar keyakinannya sendiri mana kalah bunyi undang-undang itu tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat nah persoalannya sekarang ada yang terlepas ada yang terlepas dari akar hukum itu saudara-saudara pernah belajar hukum secara sederhana hukum itu sebenarnya kristalisasi dari nilai-nilai murah dan etika yang hidup dalam masyarakat jadi hukum itu bersumber dari moral moral yang dipercaya di masa kejadian itu benar-nilai didadikan undang-undang di kristal nah sekarang persoalannya kenapa banyak pelanggaran-pelanggaran sekarang itu moral dan etika sudah lepas dari hukum hukum lalu ikut pada persoalan-persoalan formal saja moralnya lepas nah kalau hukum hanya ikut pada persoalan formal legalitas maka akan terjadi begini kalau saya melakukan kesalahan saya ingin selamat saya hukum jaksa orang-orang saya dibebaskan dari kejadian kamu kan melanggar ini pasal sekian pasal sekian pasal sekian menurut undang-undang penjujian bank kamu harus dihukum bisa oh iya ya tetapi karena moralnya sudah lepas jaksa saya bilang oke nanti kamu bisa seselamatkan kamu tidak akan dihukum dengan punya undang penjujian uang tapi coba akan dituduh dengan undang-undang pertambangan menurut undang-undang pertambangan kamu benar menurut undang-undang penjujian uang kamu salah tinggal sekarang kamu membayar berapa sekarang itu hukum kalau formal-formal bapak salah datang ke saya saya bisa tunjukkan bahwa bapak salah tapi kalau bapak mau benar meskipun salah saya bisa tunjukkan bahwa bapak benar menurut undang-undang hukum yang formal legalitas itu bisa dipermainkan bagaimana kalau saudara lihat kasarnya Nazaruddin itu di KPK yang pernah mengumumkan pelanggaran keuangan negara yang dilakukan oleh Raspenas Nazaruddin itu melibatkan lebih dari 50 perusahaan yang dia bangun rasa keadilan tahu kalau itu bisa dihukum berat tapi sekarang dia masuk ke pengadilan itu belum masuk ke soal korupsinya yang besar itu sekarang dia dianggap menerima soal untuk menggolakan proyek-proyek itu sementara korupsinya sendiri yang kriliunan itu belum disertut saudara maka hukum itu bersumber juga dari hati nurani bisikan nurani itu yang selalu saya katakan enggak bisa kalau Anda hanya bicara pasal-pasal hukum itu bisa dipermainkan saya selalu katakan menang mudah kalau kamu mau bebas ini pasalnya kalau mau dihukum ini pasalnya tinggal siapa yang mau bayar dan itu bisa diatur yang disebut yang disebut mafia berat mafia hukum itu kan saya bersalah saya punya uang saya punya uang ini saya punya uang 10 miliar tolong selamatkan saya pengacara menghubungi jaksa tolonglah ini 10 miliar jaksa menghubungi hakim ketemulah hakim jaksa pengacara ya itu jaksa kamu nuntut gitu ya kamu pakai pasal ini aja pakai pasal ini aja bahwa dia selakan-akan bersalah nanti dibantah dengan pasal ini oleh pengacarannya lalu saya sebagai hakim mengutuskan diri bebas bebas atas nama pasal pasal bebas atas nama pasal sehingga goblok yang hukum di negeri ini adalah permainan-permainan yang seperti itu dan itu ada di semua ini cerahannya lagi sekarang ini banyak banyak orang bersalah bersalah tapi karena nilai nilai murah sudah lepas dari hati murah lalu beragak tidak salah melakukan kegijakan melakukan kegijakan melakukan kegijakan yang taruhlah sebuah kantor besar tahun dari keempat itu ada seorang penyabat tinggi menteri membuat jaringan IT kantornya yang nilainya 480 miliar itu tidak pakai tender ditunjuk ditunjuk ditunjuknya pada bulan September ribut orang ini tidak tendernya saja sudah salah sesudah itu diselidiki selidiki ternyata sebelum penunjukkan itu ditemukan kuitansi berbulan Juli bahwa sudah ada uang muka untuk IT jadi sebelum ditunjuk sudah tidak ditunjuk bulan Juli sudah ada uang muka itu kolusinya jelas tidak bisa dibatang tapi apa wah saya tidak salah karena ada press Bapak turun tidak bertanggung jawab sebagai menteri tidak bisa saya belum diadili nah dia karena atas nama belum diadili merasa tidak malu untuk mengaku tidak salah kepada masalah jadi banyak orang yang sudah melanggar aturan-aturan moral yang dengan sendirinya juga melanggar hukum sebenarnya citaran substansi lalu merasa benar tidak malu dia sendiri sudah melakukan korupsi tetapi kemana-mana berbeda untuk memberangkas korupsi itu yang banyak terjadi tibu-menipu tibu-menipu pasal ini sehingga saya katakan bangsa ini bangsa ini kalau membiarkan hal-hal seperti ini ini hanya menggunggah hancuran saya selalu mengatakan tidak hanya bangsa itu selamat bertahan kalau membiarkan korupsi dan pelaturan hukum merenjali cuman kalau sekarang itu terjadi lihat aja itu diberbagai kesempatan pertama pecahnya suatu bangsa itu dimulai dari ketidakadilan karena ketika orang dilakukan tidak adil orang akan melawan mungkin kalau orang lemah diperlakukan tidak adil dia apatis dia sudah tidak tahan sedikit dia melawan tidak mau sedikit berleban lebih tidak tahan lagi melihat sesuatu meskipun tidak nyangkut dia dia berontak coba pelajari semua dalil-dalil separatis yang muncul di Indonesia mulai dari Aje, Papua, Alimanta, Riau atau dalil karena kami diperlakukan tidak adil ketidakadil yang menyebabkan kehancuran sehingga saya katakan mari kita membangun nasionalisme kita ke depan itu dengan keadilan bukan dengan berteriak-teriak memperkuat persenjaraan kita kita harus boleh menang pulak harus pulih pesawat ini kapal ini iya itu bagus untuk gagah-gagahan tetapi untuk perang itu tidak sekarang tidak ada serangan dari negara lain secara fisik untuk menghancurkan kita harus diharapkan dengan kapal yang itu hebat semua sekarang sudah terbuka negara lain tidak mudah mengintervensi negara lain tapi dengan cara merusak keadilan di negara yang bersangkutan pemberontakan akan mudah muncul apa yang sekarang muncul di Papua isunya kami diperlakukan tidak adil kami yang punya kekayaan di sini kenapa kami yang hidup miskin kata mereka lalu menggumpal di mana-mana juga begitu nah sudah saya itu sebabnya kita harus hidup di dalam sebuah kesetiaan yang kokoh terhadap konstitusi kita itu apa konstitusi kita itu kalau dasarnya Pancasila itu di tengahnya persatuan Indonesia seluruhnya itu agar kita bersatu secara cukup lalu dalam rangka mencapai itu dalam rangka mencapai itu ada sila kelima membangun atau kalau di dalam menaunan dasar bunyinya itu yang asli dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nah kalau keadilan itu tidak diusahakan dengan baik maka persatuan itu akan mudah hancur akan mudah saudara dulu pada tahun 2001 kita tahu bahwa apa sih persoalan penegakan hukum di negeri ini persoalan penegakan hukum di negeri ini hukum sudah dicerabut dari akarnya hukum sudah dicabut dari moral dan etika sebagai dasar adanya hukum sehingga orang melanggar hukum ya orang orang melanggar moral etika berlaku tidak etis sama sekali tapi karena belum ada pasal-pasal yang bisa dikenakan langsung lalu dia merasa tidak salah padahal masyarakat sudah merasakan itu salah maka dulu pada tahun 2001 kita membuat sebuah ketetapan MPR MPR nomor 6 tahun 2001 yaitu up tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara etika kehidupan berbangsa dan bernegara apa isinya itu isinya panjang tapi salah satu begini kita itu hidup berbangsa dan bernegara itu berdasar nilai-nilai moral dan etika yang dulu oleh sebab itu setiap penyelenggaraan negara juga harus tunduk harus menungkukkan orang ini untuk mengingatkan diri pada nilai-nilai moral dan etika bangsa ini sehingga lalu disebutkan sehingga setiap pejabat kalau dia melakukan kebijakan yang oleh masyarakat salah meskipun belum dibuktikan secara hukum salah oleh pengadilan maka dia harus mengundurkan diri dari jabatan itu APNPR nomor 6 tahun 2001 jadi gak boleh menghindar-hindar saya belum dihukum belum ada putusan pengadilan kok saya disalahkan kalau etika jabatan meskipun belum diputus oleh pengadilan anda sudah disorot salah oleh masyarakat tidak benar anda menyelenggara negara ini menurut ya tapi tetap saja kan sampai sekarang orang semakin menggila sekarang semakin menggila semakin dibuat aturan semakin dilanggar baru 4 hari yang lalu orang jaksa di takal karena memperdua berikan hukum yang di Semarang ketiga orang memperdua memperdua berikan rancangan undang-undang APBD Pak saya terus dimarahi itu sama Pak Masuki karena bilang di DPRK ada dua beli pasar tolong buktikan belum anda itu saya bilang kan waktu itu karena waktu itu sudah saya bicara di Agung UNAH saya bilang apa konstitusi kita ini dalam proses legislasi dirusak oleh tiga hal satu karena ada political trade-off dimana orang membuat keputusan isi undang-undang itu tukar menengkar risu politik kalau Pak Rektor ingin saya ingin agar kursi di Bandung itu ada 10 saya ingin sistem pemilihan misalnya calon itu cukup hijasa SD gitu nah ketemukan tukar menengkar oke saya setuju kursi di Bandung 10 tapi Bapak setuju ya bahwa yang boleh menjadi calon itu cukup hijasa SD misalnya atau political trade-off itu banyak terjadi di undang-undang tukar menengkar saya beli contoh yang segerangnya tidak terlalu lunit lalu yang kedua karena tidak profesional tidak menger tidak membuat undang-undang yang sesuai dengan undang-undang dasar oke ya political trade-off tidak profesional itu tidak melanggar hukum bidana tapi undang-undangnya bisa dibatalkan oleh makam konstitusi tapi ada yang ketiga yang berbahaya undang-undang yang dilek itu karena diperjual belikan pak rektor ini tidak berguruan timi agar satu pasal terbunyi gini pak datang tolong tidak masukkan pasal oke mau bayar berapa masuk pasal kira-kira begitu jual beli nah sebiar itu yang menyebabkan proses legislasi atas konstitusi tidak dilek walau orang ribut ini kata ketua mk ada buktinya mau tolong buktikan kalau ada beli dong saya bilang masa saya disuruh membuktikan bukti itu kan sudah terbukti bukti dibuktikan lagi dimana orang sudah dihukum yang yang keluarkan uang karena nyuap ke DPR membuat undang-undang itu lima orang dihukum yang menerima dari DPR yang sudah dihukum perlu bukti ini apa? saya bilang sekarang dia kalau mau minta bukti saya tidak membuktikan orang si amal apa-apa ini ini putusan pengadilan sudah nyebut nama orang ini karena bayar Pak Mahfud katanya jual-beli di tempat legislasi itu benar kenapa? saya anggota DPR saya ini membawa pesan bupati saya terpilih di daerah ini saya membawa pesan bupati ini tolong jalan protokol harupaten ini dengan anggaran sekian masukkan ke dalam APBN datangnya sebagai wakil bayar datang ke DPR ke bagian anggaran sesama anggota DPR pun diperas kalau kamu mau ini masukkan ke APBN bayar di depan 6% anggota DPR sendiri yang bilang nah itu kenyata bukan putusan pengadilan tapi orangnya ada bagaimana sebenarnya anda bilang tidak ada juan juan di DPR nah saudara ini bukan persoalan teknologi yang saudara belajar ini soal kehidupan kita berbangsa dan bernegara dimana saudara juga ikut beranggung jawab bersama-sama tidak harus mengerti pasang-pasang hukum untuk mengatakan bahwa ini salah tidak harus belajar konstitusi satu semester dua semester untuk mengatakan ini salah ini sekarang murah sudah salah sedangkan konstitusi hukum itu dasarnya dalam murah konstitusi hukum itu adalah kristalisasi berurusan dalam kalimat-kalimat terhadap nilai-nilai moral yang hidup di tengah-tengah masyarakat jadi sekarang persoalan moral yang menjadi dasar di torpedo oleh formalitas formalitas bahkan sekarang sudah terjadi salinsandra kamu terlibat kasus itu kamu kamu bawa ke penjara bila terlalu periksa yang memeriksa ini pun punya kasus yang memeriksa ini pun kamu buka kasus itu saya juga buka kasus kamu yang dulu dengan saya gimana aku yang suruh periksa ini terlibat lagi lalu salinsandra makanya Pak Sudara banyak kasus macet sepertinya mau selesai macet disini karena disini terjadi salinsandra semuanya terlibat di dalam kejahatan kebahan negara dan yang sukses sekarang ini kalau zaman orde baru dulu kalau zaman orde baru itu korupsi APBN dibuat lalu pelaksanaan APBN itu dikorupsi sekarang lebih parah ketika membuat APBN itu sudah dikorupsi lebih dulu ini bukan provokasi ini adalah kenyataan yang dinyatakan oleh orang bernama Wawode Nur Hayati anggota DPR yang kemudian melaporkan ke publik bahwa di DPR kalau nyusun anggaran itu ada potongannya ada down payment 6-7% 6-7% berarti APBN sudah dikorupsi lagi kan lebih mana dosa kita kepada Pak Harto menjatuhkan Pak Harto karena korupsi Pak Harto itu korupsinya sesudah APBN jadi ini mulai dibuat sampai kejati dosa kan sudah gantung segalanya dimakan kalau dulu ujung-ujungnya ketika mengalir di tetapi dari sini sudah diambil lalu semuanya berteriak mana buktinya bagaimana buktinya sudah banyak yang dihukum dan diberi lagu-beri lagunya begitu kemudian ya kalau misalnya ya seorang dalam unika biasa saja seorang yang sebelum menjadi anggota DPR itu hidupnya di Jakarta ya susah naik bis kota juga nah sekarang rumahnya 4 mobilnya 5 gitu hanya dalam 41 tahun misalnya jadi anggota DPR itu juga yang memberi waktunya secara moral tidak lalu mengatakan itu hibah dari sini hibah dari mertuanya hibah dari saudaranya macam-macam gitu nah itu juga kan sudah secara sulit dibuktikan karena transaksinya itu diam-diam tapi sekarang murah orang tahu wah itu dulu naik bis kota aja pinjem uang saya 20 ribu belum lah yang sampai sekarang kurut banyak-banyak itu lalu orang oh karena dia jadi misalnya pejabat karena jadi anggota DPR dan sebagainya nah ini semua kan harus bisa dipertanggung jawaban secara logika moral etika bukan hanya berdasar pasal-pasal hukum karena pasal hukum itu sebenarnya menurut konstitusi ya pasal hukum itu untuk memperkuat agar nilai-nilai moral itu tegak terkawat bukan ininya yang hidup ininya ditinggal tidak boleh nah sudah lah dulu kita membangun konstitusi itu atas semangat itu atas semangat apa menegakkan nilai-nilai moral yang dituntun oleh nilai-nilai keagamaan yang diakini oleh masyarakat Indonesia nah itu satu persoalan hukum itu dan sekarang itu menjadi penyakit di berbagai institusi sehingga agak sulit bukan agak sulit sangat sulit menyelesaikan ini sangat sulit orang baik masuk ke sebuah institusi itu juga tidak berhasil membenahi sebuah birokrasi yang sudah sangat buruk kadang-kadang apalagi banyak hal sebenarnya terkait ini ada masalah birokrasi yang juga sangat buruk tetapi saudara sekalian saya ingin mengajak saudara diskusi saya sudah 40 menit sisanya kita diskusi saya ingin mengakhir bahwa konstitusi itu adalah milik kita bersama saudara tidak usah kuliah di fakultas hukum atau sospor untuk mengerti bahwa konstitusi itu seharusnya untuk mengerti bahwa setiap orang harus tunduk pada aturan-aturan hukum yang bersumber dari nilai-nilai moral dan di tingkah masalah itu tidak harus kuliah di fakultas hukum kalau ingin negaranya baik karena negaranya milik bersama milik insinyur milik sarjana hukum sarjana ekonomi macam-macam semua sarjana yang tidak sarjana pun apapun ini milik bersama sehingga ketaatan pada nilai-nilai konstitusi itu adalah menjadi keharusan bagi kita terutama bagi para penyelenggara-negara dimana kalau pelanggaran itu terlalu secara masing-masing terus-menerus terus-menerus itu negara akan menuju gak usah gak usah dulu kenapa kita melawan penjajah karena penjajah itu tidak adil penjajah tidak adil melanggar hukum kenapa dulu kita mendirikan korde baru karena korde lama itu semenang-menang jadi kalau semenang-menang itu jatuh kenapa dulu kita menjatuhkan korde baru sesudah mendirikan korde baru karena korde baru kemudian pun tidak adil kan itu contohnya udah banyak kenapa kadhafi yang dulu dipuja-puja orang termasuk anak-anak yang diantara kita dulu mengagumi kadhafi sekarang diperhinakan seperti itu seperti keluarga karena dia memerintah dengan tidak adil kenapa usni mubarak yang dulu sangat ditakuti di kawasan itu dengan mudah jatuh karena dia tidak adil ben ali hari ini saya baca saleh di sirianin saudara saya pakai ini pin jasih ini dari presiden saleh di siria waktu saya berkunjung saat itu saya dikasih ini saya tidak tahu apakah ini masalah bukan tapi saya pakai aja karena sekarang sedang rapi biar saya ingat ternyata orang ini juga dipator dan hari ini dia menandatangani akta penyerahan kekuasaan karena dia tidak adil masyarakatnya harus dulu nah kita jangan sampai seperti itu kita sudah mengatur konstitusi bagaimana cara mengganti pemerintah secara reguler benar dan tidak ribu prosedurnya sudah ada ukuran-ukuran penilaiannya sudah ada tetapi kalau prosedur hanya dianggap sebagai prosedur yang bisa di apa sebuah prosedur hanya dianggap sebagai prosedur yang bisa ditipu sana tipu sini ya nanti akhirnya orang bisa jatuh tidak pakai prosedur Bung Karno jatuh tidak pakai prosedur wah atau jatuh juga tidak pakai prosedur yang sudah diatur sama jadi seperti itu kita buat konstitusi ini mari kita taati semua pemimpin negara itu harus taat konstitusi taat hukum tegangan bersih dari persoalan agar dirani membersihkan orang baik soal isinya konstitusi yang terakhir soal isinya konstitusi itu soal kesepakatan bukan soal ini baik ini buruk ini salah ini tidak pokoknya konstitusi itu yang disepakati ini dan ini yang bilang jadi kalau saudara sekarang baca wacara di koran ada katakan bah konstitusi kita buruk itu burukkan sejarah akademik tetapi buruk atau baik konstitusi itu adalah kesepakatan saja tiba berembuk sana pendapat ini sana itu berdua berdua kesepakatannya ini jadilah konstitusi dan kalau sudah disepakati harus diatih secara teori oleh Wern dikatakan bahwa konstitusi itu apa sih konstitusi dari sultan produk kesepakatan oleh orang-orang yang membuatnya berdasarkan situasi sosial politik ekonomi budaya yang ada pada saat itu makanya konstitusi tidak usah diukur dengan bahwa udah Amerika itu konstitusinya bagus gak ada umum kosong mereka juga membuat kita membuat sendiri juga dan ini dari ukuran-ukuran ilmu sudah mendapat apa namanya dukungan semua hingga kita ini sebenarnya bersepakat bahwa konstitusi kita sekarang ini dan itulah semuanya kalau kita mau hidup dengan kesadaran konstitusional berarti kita harus mentah kita bisa diubah tapi diperjuangkan melalui prosedur keperluan saya berarti awal persisifan dan jam 10.30 diperlukan akhir untuk memberi waktu kepada saya yang terjalan terjalan Terima kasih.